Oke halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan kembali game yang judulnya itu Star Trite Jadi game ini tuh merupakan game MMORPG yang sekarang lagi mengadakan close beta test kedua di tab-tab global ya Dan untuk sekarang, untuk servernya itu baru ada di server Singapur doang seperti yang bisa kalian lihat disini Dan ini kepala gue, gak enak banget taruhnya disini ya Oke gak masalah, kita langsung masuk ke dalam gamenya aja, gue langsung masuk klik start aja Oke sekarang kita udah masuk ke dalam pembuatan karakternya guys, dan ini kok grafik gue burik banget dah Settingan grafiknya belum ada ya, yaudah kita mungkin bakalan setting aja di dalam game nanti Ini untuk gendernya gue bakalan pilih yang male aja, kemudian untuk ya seperti biasa Kalau menurut gue game ini tuh bisa dibilang improvisasinya belum terlalu keliatan ya Cuman ini tuh lebih smooth gitu guys kalau menurut gue Dan ini kita juga bisa memilih 2 faction ya guys, antara faction Neoteran atau faction Walken ya Nah seperti itu perbedaannya, disini gue bakalan pilih yang Neoteran aja Kita klik next Nah ini dia Disini ya untuk rollnya tuh banyak banget, ada yang seperti ini Nah ada yang tipe support Ada yang tipe attack genae Ada yang tipe seperti ini ya, ada harol inet Ada endurance genae Ada us survival type Disini kayaknya gue bakalan pake yang endurance genae aja Cuman dia tuh tipe defense dong Hero aja kali ya Kita klik next Nah disini tuh kita juga bisa buat customize character kita Untuk G-Datnya ya kayaknya gue gak bakalan buat customize detail-detail banget ya Karena ya menurut gue udah pas banget sih kayak gini Paling gue cuman mau ganti rambut mungkin kalau ada Oke ini dia, untuk rambutnya cuman ada 4 macam doang Oke Kayaknya gue bakalan pake rambut ini aja Untuk warnanya Oke seperti ini Untuk skin color gue bakalan pake seperti ini Dan untuk soundnya Oke seperti itu Oke gue bakalan pake itu aja Oke ini dia, kita udah masuk ke dalam gamenya guys Seperti ini kira-kira ya Dan seinget gue game ini tuh gak mengusung fitur auto sama sekali guys Kecuali untuk questnya ya Kalau battlenya tuh udah full manual Dan ini game masih ngelag aja dong Kalau grafiknya menurut gue masih belum ada perubahan sih Untuk gameplaynya bisa dibilang Masih sedikit smooth Daripada yang sebelumnya Cuman ya memang untuk optimalisasinya masih kurang banget guys Oke Gue bakalan skip aja Disini kita bakalan disuruh buat lawan boss Nah itu dia Dan yang bikin gue sampai sekarang masih kadang kurang suka sama game ini Karena dia kalau kena knockdown Itu lebay banget coy Ntar gue contohin ke kalian ya Oke kita langsung gas aja Tuh kan Dia kalau kena knockdown itu berdirinya lama banget guys Dan gak ada opsi buat auto berdiri juga ya Dan juga karakter kita ini tuh gampang knockdown gitu guys Jadi kena tabok dikit knockdown Kena tabok dikit knockdown gitu kan Jadi gue kadang agak rada Apa itu namanya Kesel juga sih kadang Oke itu dia kayaknya skillnya ya Skill teammatenya guys Oke Tukan dikit-dikit dia jatuh Dikit-dikit dia jatuh Nah sekarang kita tuh disuruh buat milih senjata yang kita pengen guys Jadi sebelumnya itu kita cuman disuruh buat milih rollnya doang Atau crashnya doang Sedangkan untuk senjatanya itu kita bisa milihnya disini ya Jadi beda gitu cuy Nah disini tuh gue bakalan coba pakai yang tipe attack aja Jadi ada yang tipe defense Ada yang balance Dan juga ada yang tipe attack ya Kalau kalian perhatikan Untuk masing-masing senjata juga punya kayak semacam buffnya gitu Atau debuffnya gitu ya Kayak misalnya ada yang ngasih efek spouse, combo, char gitu kan Dan juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan di bidangnya masing-masing Atau di atributnya masing-masing guys Disini contohnya Ini kan untuk senjata yang pertama itu dia area-nya itu B Untuk power-nya itu A Sedangkan untuk speed-nya itu S Dan untuk hard-nya itu B ya Jadi bisa dibilang senjata ini tuh cocoknya untuk Apa tuh namanya? Untuk kecepatan sih Nah itu dia Jadi kita tuh bisa kayak ngeliat preview-nya masing-masing dari senjata tersebut Kalau ini Kalau saya ingat gue di CBT pertamanya gue pakai senjata ini sih Itu kalau saya ingat gue ya Oke Dan kayaknya gue bakalan pakai yang Ini aja Yang hammer Oke Gue confirm aja Nah itu dia Ini dia karakter gue ya Dan langsung aja guys kita kerjakan ininya ya Bentar Ini gue Oh bisa teleport ke kita Untuk settingan grafiknya mana nih Nggak ada kah Yaudah kita lanjutin dulu aja Nah bener kata gue Jadi kita tuh bisa buat teleport ya Oke kita udah masuk guys ke dalam kotanya Ini gue mau setting grafik Gimana caranya dah Nggak ada fiturnya guys Oke kita disuruh buat ngerjakan misi dan seperti yang bisa kalian lihat Jadi untuk misinya itu bisa kita kerjakan secara auto Sedangkan untuk battle-nya harus full manual ya Bentar guys Ini gue mau ngeliat settingan Ini dia FPS-nya 60 dong Ya kali 30 FPS Untuk image-nya Wah common buset Kita coba pakai pindah ke Fairy High Untuk teksturnya kita coba High Resolusinya 540 GG aja kok Grafiknya untuk shadow Kita coba aktifkan Kemudian VFX detailnya Mungkin gue paklian dipakai di mid aja Untuk older player Gue paklian pakai normal aja Karena untuk player lain Nggak penting-penting banget ya Oke menurut gue Ini udah bagus kali ya Kita coba lihat perbedaannya guys Nah Ini baru keren banget ya Tuh guys Udah keliatan gitu detailnya ya Dari tadi dong Dari tadi gue ngebadut doang Kita lanjut lagi guys quest-nya Dan malah lebih smooth Kalau grafiknya tuh seperti ini ya Daripada yang tadi Dan ini kalau gue bandingkan Sama yang versi sebelumnya Ini tuh lebih bagus sih Kalau menurut gue ya Dari segi grafiknya guys Kelihatan untuk visual Dan juga detailnya itu Lebih kayak apa ya Kayak Meningkat gitu Dan ini dia Yang bikin gue kadang kesel juga Sama game ini Karena dia untuk cutscene Dan juga dialognya itu Kita nggak bisa skip sama sekali guys Dia itu game MMORPG Cuman Nggak ada fitur skipnya ya Ya walaupun Nggak semua cutscene sama dialog sih Cuman beberapa doang Tapi yang beberapanya itu yang bikin kesel sih Soalnya lama cuy Kita sambil lihat-lihat bentuk kotanya ya Konsepnya itu kayak mengusung tema masa depan gitu sih Cuman untuk planetnya itu mungkin di luar angkasa Oke ini dia untuk mapnya Kita udah masuk ke battle-nya guys Tuh kan seperti yang kalian lihat Untuk mapnya bagus banget Dari situasi grafiknya Dan ya cutscene lagi Jadi setiap map itu kita bakalan diberikan Kayak semacam pengenalan gitu Bagus sih kalau misalnya gue ngerti bahasanya ya Oke kita disuruh buat defeat fog Nah ini dia Langsung kita gas nggak sih Wah senjata gue berat banget dong Oke gue ketemu sama player lain ini kayaknya Kita coba gunakan skill Nggak mati kah dia Oh mati dong Dan ini senjata gue Lemot banget buset Berat banget guys Tapi damage-nya sakit sih Karena tadi kalau gue lihat Kayaknya dia itu fokus ke power gitu Sedangkan untuk speed-nya emang B sih ya Jadi emak lumin aja Kayaknya gue harus setting kameranya di V aja sih Oke kita bisa kayak menggunakan speed up gitu Jadi larinya lebih kenceng gini ya Oke Kita disuruh buat tap minimap Oh bisa telepore ke kita sekarang Dan ini dia kita pindah map lagi guys Defense mutant tarantula Kita disuruh buat lawan tarantula sekarang Nah itu dia Langsung kita sikat nggak sih Alah Pas banget ya udah menying soy guys Dan untuk bentukan karakternya Bikin gue tertarik banget sih ini Ini bagus banget sih guys Itu skill teammate-nya Konsepnya gimana dah Dia kayak cuman Kayak ngamuk doang gitu Oke udah kelar kayaknya Dan ya seperti ini guys Bentuk gamenya ya Menurut kalian gimana Apakah game ini tuh worth it Kalau menurut gue sih Ini tuh udah worth it barah sih Dan ada powernya sekarang ya Untuk powernya bisa dibilang Ini tuh standar sih Jadi naiknya itu bisa dibilang masuk akal ya Nggak kayak game-game MMORPG yang lainnya Yang pasaran gitu kan Biasanya kalau misalnya kita naikin power Itu bisa naik sampai ratusan ribu guys Gue paling nggak beta sih Kalau main-main game-game kayak gitu Untuk cutscene ini tuh Nggak bisa kita skip sama sekali guys Jadi kita dipaksa buat nonton gitu kan Padahal ini tuh game MMORPG loh Bukan game RPG atau single open world Kayak Genshin gitu kan Oke kita udah pindah map lagi Dan sekarang gue disuruh buat Melawan gold scorpion Disini untuk musuhnya Nggak terlalu agresif ya Dia nggak ngadep gue Kalau gue lewatin gitu Oke Oh bisa kita lock gitu dia Jadi kalau kita klik avatarnya Dia bakalan otomatis di lock guys Alah Kita keluarkan skill Ini sebenernya gue berat banget nih Harus bener-bener pintar buat nge-dodge kita guys Nge-tabok sekali aja Langsung jatuh Berdirinya lama gitu kan Tuh kan Nggak ada opsi buat Auto berdirinya gitu guys Dia Kalau jatuh ya tetuh aja gitu kan Kita hajar terus Alah Kena tampuk lagi gue Dan untuk masing-masing character Kayaknya cuma punya 2 skill doang ya Skill ultimate dan juga skill bust guys Kalau dodge ini tuh nggak termasuk skill sih Kalau kata gue Alah Elah Mana dodge gue Delaynya 3 detik kan lagi kan Oke udah kelar Oke ini dia Kita ketemu sama pari lain guys Dan kayaknya ini tuh beda faction sama gue ya Gue kira kalau misalnya kita beda faction itu Kita nggak bakalan ketemu guys Kecuali di bagian pvp ya Ternyata bisa ketemu dong Dan mungkin kita nanti bisa buat pk-pk-an Oke kita buka atas disuruhnya Buat apaan tuh Oh buat dimasukin ke shortcut Wah bisa lempar granat kan dia Oke kita masuk ke bagian sini sekarang Tuh kan untuk desain karakternya makin detail aja guys Keren sih Lah itu dia puter-puter kenapa tuh Oke Kita coba buat masuk ke battle nya lagi ya Dan mungkin abis itu gue bakalan coba buat end videonya Untuk map nya bisa dibilang lumayan luas sih Banyak banget kota-kotanya ya Cuman ya sayang banget guys Karena nggak open world gitu ya Jadi untuk map nya itu kayak ada teleport mode nya gitu Oh kita bisa crafting armor kah sekarang Oke kita bisa buat craft senjata Dan kalau misalnya kita Ganti senjata bakalan mengubah tampilannya kah Kita coba cek Wah berubah dong Dan yang bisa kita craft Nggak cuman gini doang ya Banyak banget yang bisa kita craft guys Ada equipment juga yang bisa kita craft Keren sih Gue bakalan coba buat test drive senjata baru gue Harusnya yang beginian tuh ringan ya Kayak tadi cuy Berat banget soalnya Sekarang kayaknya kita disuruh buat masuk ke dalam dungeon gitu Jadi disini tuh ada sistem yang namanya sistem rift guys Jadi rift ini tuh bisa dibilang kayak semacam dungeon gitu ya Untuk dungeon nya juga ada beberapa pembagian Ada yang buat apa tuh namanya Ada yang normal hard sama nightmare ya Oke gue bakalan masuk kesini Dan ini dia kita disuruh buat nyari giant komodo Nah ini dia untuk equipment gue Oh Untuk senjatanya kita bisa menggunakan 2 senjata kayak itu Dan ini dia guys untuk skill nya banyak banget dong Oke dan banyak banget ya Cuman tergantung level kita kebukanya guys Kalo gue ini Oh nggak bisa ya Yaudah kalo gitu kita langsung lanjutin aja Dan disini skill gue nambah 1 Oh Oh bisa di comboin ternyata guys Dan ini senjata gue juga lebih ringan ya Jadi normal attack dengan base itu kita bisa comboin guys Yaudah gue disini bakalan cari the giant komodo aja Wih Udah itu dia kombonya Jadi kalo kita dapet kombonya bakalan kayak gitu bentuknya ya Ini kah giant komodonya Emang gue kuat Oke itu dia ngedote nya Yaelah Kita coba gunakan skill ini Itu skill apaan tuh Yaelah Menta bok mulu gue Ini kok skill ngedote gue Makin lama aja cooldownnya dah Oh Jadi kalo kita menggunakan skill yang barusan Yang baru udah kita dapetin itu Itu bakalan mengkonsumsi yang namanya skill dote nya guys Pantasan dia cooldown ya Yaelah Dan skill gue Lamai banget keluarnya Kena cooldown mulu gue coy Ya bisa dibilang di main itu kalo dari segi battle Ini tuh soft banget sih guys Gak kaku sama sekali ya GP nya itu kayak hack and stress RPG gitu Tangan gue pegel dong Ngeklik mulu guys Jadi keram tangan gue Oke udah kelar Dan ya guys mungkin gitu dulu aja Untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa Untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe nya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye 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 Terima kasih.